Halo teman-teman, selamat datang di channelnya Tipe Nama Sari Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya Nah, bagi kalian yang baru saja mampir di channel aku Ataupun yang belum subscribe channel aku, pastikan kalian klik dulu ya tombol subscribe-nya Karena aku akan upload video baru setiap minggunya tentang info dan tips seputar tanaman Nah, untuk video kali ini, aku akan berbagi tips tentang mawar ya Nah, sebelumnya pernah nggak tanaman mawar kalian itu kayak diserang oleh hama ya Hama warna putih seperti itu Dan ini ya kemarin itu salah satu pohon mawar ku ada terserang seperti hama putih kayak gitu ya Awalnya itu kan pohon mawar ku itu rimbun, daunnya masih banyak, masih berbunga Dan itu emang gejala-gejala awalnya aku lihat tuh di dekat tanah ya, di batang dekat tanahnya itu emang udah mulai Mulai ada hama putihnya itu, cuman nah waktu itu cuman aku coba sempat menggunakan pembas mie hama ya Kayak pakai puradan, pakai dukon, buat ngilanginnya Tapi ternyata setelah beberapa hari dia nggak hilang, malahan makin menyebar, menyebar, makin ke batang Hampir semua batangnya jadi kena dan daun-daun bunga mawar itu jadi rontokan semua Jadi kan daunnya kelihatan rontok kayak gitu kan jadi nggak bagus ya kelihatannya Nggak ada daunnya, tapi batangnya masih sehat, aku lihat masih warna hijau Berarti dia masih ada kemungkinan bisa tumbuh lagi Jadi sekarang aku akan berbagi tips bagaimana cara menghilangkan hama ini ya dari bunga mawar Oke, jika kalian mau tahu lebih lengkapnya gimana cara aku menghilangkan hama putih pada pohon mawar ini ya Pastikan kalian tonton saja videoku sampai habis Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai videonya Oke, teman-teman disini kita siapkan dulu alat dan bahannya untuk menghilangkan hama nya Disini aku menggunakan bahan yang ada di lapor saja karena ini lumayan ampuh Kita gunakan Nah disini sudah ada air, ini air bersih secukupnya ya Kemudian sabun cuci piring dan juga sikat gigi Pertama disini ya, kita campurkan sabun cuci piring ke dalam air bersih tadi Cukup sedikit aja ya kita campurnya, nggak usah banyak Nah, kayak gitu aja udah cukup Kemudian kita aduk ya Ini kan dia udah berbusa seperti ini Oke, jadi ini yang akan kita pakai Untuk membersihkan hama pada bunga mawar kita tadi Oke, teman-teman sekarang kita lanjut Untuk Nah, ini dia ya pohon mawar ku yang udah terserang hama putih atau kutu putih seperti ini Bisa kalian lihat sendiri kan ini sudah menjalar sampai ke batang kayak gini Awalnya itu cuma dipangkal dekat medianya aja ada yang kayak gini Tiba-tiba sekarang dia udah sampai ke ujung-ujung dan daunnya sudah rontok semua ini Nah, ini kalau kalian biarkan nanti bisa pohon mawar kalian juga akan mati Jadi ini harus segera kalian selamatkan ya Tuh kan daunnya aja jadi kayak gitu Gara-gara terserang hama ini Nah, seperti aku bilang sebelumnya kan ini sudah pernah aku coba bersihkan Menggunakan pembasmi hama Cuma itu enggak mempan ya Dia udah kayak gini itu susah untuk dihilangkannya lagi Jadi salah satu caranya untuk menghilangkan hama ini Kita bisa bersihkan menggunakan air yang udah kita campur dengan sabun cuci piring Oke, sekarang gimana sih caranya Nah, ini air yang sudah kita campur dengan sabun cuci piring tadi ya Nah, kemudian caranya yaitu Ini tinggal kita sikat ke batang bunga mawar tadi ya Kita sikat menggunakan sikat gigi secara perlahan seperti ini Ke bagian-bagian yang sudah diserang oleh hama putih ini Oke Ini ya, seperti ini Gesok saja pelan-pelan Nah, cara ini sebenarnya lumayan ampuh untuk menghilangkannya Karena jika sudah terserang hama ini ya Agak susah menghilangkannya dengan menggunakan Pestisida ataupun pembasmi hama lainnya Seperti yang sudah aku coba itu malah Enggak hilang dia Malah menyebar ke bagian-bagian lain Jadi mawar kalian ini juga Mesti rutinnya dikasih Pestisida ataupun penjaga hama ya Jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati Nah, jadi nanti Untuk info atau cara penjaga hamanya Dan pupuk untuk mawar ini Akan aku bikinkan di video yang berbeda ya Jadi nanti pastikan kalian subscribe dulu channelku Supaya tidak ketinggalan info selanjutnya Oke Oke, ini kita sikat terus ya Sampai semua bagian batang yang sudah terkena hama Itu kita bersihkan, kita sikat sampai hamanya lepas Atau bersih dari batang pohonnya ini Oke, sampai ke bawah-bawahnya juga Kita bersihkan Nah, jika sudah bersih semuanya Sekarang kita bilas menggunakan air bersih ya Kita bilas tadi Yang sudah kita sikat menggunakan air cucian sabun Kita bilas ya dengan menggunakan air biasa Air bersih seperti ini Bilas sampai bersih Pastikan ini batangnya sudah tidak ada ya Hama putihnya tidak ada yang tertinggal Habis kita sikat tadi Terima kasih Nah, ini sudah semua ya Kita bersihkan dan kita bilas menggunakan air tadi Nah, pastikan sudah tidak ada ya hama putihnya tadi Seperti ini Sudah kita bersihkan semua Dan daun-daunnya tadi yang emang sudah busuk Kita buang saja Kita bersihkan Kita biarkan saja seperti ini Nanti dia akan tumbuh lagi kok Daun-daun barunya Nah, jika sudah bersih seperti ini Hamanya sudah hilang Jadi sekarang tinggal kita rawat Supaya hamanya tidak datang lagi ya Nah, oke dia ya teman-teman Ini setelah beberapa hari kemarin Sehabis aku bersihkan Ini ya Aduh, silau ya Ini ya sudah tumbuh Pucuk-pucuknya ini sudah mulai tumbuh Cuma daunnya emang sudah lanjut rontok Tidak ada tumbuh lagi Di sini-sininya Paling kita berharap Dengan pucuk-pucuk yang seperti ini saja Bisa tumbuh lagi daunnya Dan tumbuh bunganya Malah fokus ke kucing ya Aduh, kucing Oke, itu ya Nah, itu dia ya Tips dari aku Cara menghilangkan kutu atau hama putih Pada tanaman mawar Oke, jika kalian suka Jangan lupa klik ya tombol like-nya Dan yang belum subscribe Bisa subscribe dulu channelku Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai habis Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye